selamat menikmati sama yang di Jakarta ya karena gue tinggal di Jakarta ini cuaca lagi ekstrim banget lagi panas banget friend kapan sih hujannya gue di php katanya tuh daerah Jakarta Selatan mau ada jadwal hujan buatan tapi gak gak dapet-dapet tuh depok doang kemarin sempet hujan buatan cuman Jakarta gue tunggu-tungguin tuh gak hujan buatan gitu panas tuh gila friend kemarin terakhir panas yang paling tinggi tuh 37 derajat hari ini 36 35 36 lah hari ini masih oke lah kemarin 37 derajat friend ini ikan-ikan gue yang digalon lebih selet galon gue kalo selama 3 jam aja gak gue siram nih gue diemin aja disini mungkin bisa lewat sebuah friend panas banget asli panas banget gue aja kegerahan gitu kan panas banget makanya gue harus sering-sering cek harus sering-sering gue siram gitu kan apalagi panasnya 37 gila friend 37 tuh parah makanya hati-hati sekali lagi buat lu yang progress-progress di outdoor mau di tank mau di galon harus lu sering cek-cekin biar gak kepanasan friend pasti bisa mati friend kalo kepanasan ikan tuh lemes gitu kan tuh gue sering gue sering siram-siramin gini friend lagi panas-panasnya tuh gue siramin begini kayak setiap 1 jam harus gue siram gitu kan kalo gue pergi gimana gitu kan makanya bahaya banget hati-hati banget buat lu yang progress-progress di outdoor gitu kan awas ikan nuk panasan cuaca lagi panas banget insya Allah bulan depan mau musim hujan doain aja biar hujan kasihan yang kekeringan tuh saw-sawanya kasihan banyak banget berita kan kita doain biar hujan ya Allah amin oke friend jadi konten kali ini adalah kita buka galon setelah kemarin kita jalan-jalan ke Bandung gue telusuri penghobi-penghobi cana di Bandung fighter-fighter kontesnya ikan-ikan kontesnya Bandung the best-the best banget emang cuacanya dingin pas malem gitu kan jadi ikan-ikan yang subtrofis ikan-ikan yang duaf itu bagus-bagus warnanya ngangkat-ngangkat semua gitu friend the best banget sekarang kita balik lagi ke Jakarta langsung gue pengen gue udah gatel mau buka-buka galon kita mau lihat hasil progres galon kayak apa iya enggak tapi yang terutama sih konten kali ini gue mau ganti airnya sebenernya friend gue mau ganti airnya ada beberapa galon yang gue pengen ganti airnya sekalian kita review kita buka satu galon deh sisanya ntar aja lah ntar gue bukain sendiri yang harus ganti air karena disini ada satu galon yang enggak ganti air jadi progres di galon tuh kemarin udah 8 bulan nanti bakal gue update dikit lagi update 9 bulan selama 9 bulan gak ganti air apakah ikannya masih aktif sehat gak ada jamur semoganya gak ada jamur gitu ntar bakal gue update yang 9 bulan gak ganti air lo tungguin aja sekarang kita mau yang ganti air dulu kita update hasilnya kayak apa nih ini yang ganti air kurang lebih udah 6 bulan friend udah di atas 5 bulan semua ini adanya kita mau ganti air cana di galon ini berat jadi cara ganti air gue gampang gue gak ganti full total 100% gitu kan paling setengahnya setengah galon nantilah lo liat cara gue ganti airnya kayak gimana ya gitu kan sekarang gitu liat dulu ikannya hasil ikannya hasil ikannya karena ini gue progresnya pake pakan progres bunga gue ikan-ikan gue yang di galon selalu gue kasih pakan-pakan ini friend nah pakan untuk ngeluarin cabung dan bunga ada maggot nih maggot flower stimulant untuk bunga ada maggot blackbuster untuk bunga sama bar sama warna-warna fin ada pellet blackbuster untuk bunga juga tuh ketiga pakan ini untuk progres cana gue di galon kita liat hasilnya kayak apa kurang lebih yang pasti udah lebih dari lima bulan yang pasti udah lebih dari lima bulan ritual buka galon jangan lupa ritual buka galon ritual buka galon sambil ganti air ha 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 gila nonton gitu mocil nonton gitu mocil nonton gitu mocil disanggal nonton tompeng monyet bocil sangat nonton tompeng monyet kali sore-sore pada ngumpul disini nontonin gue semoga ikannya the best yang pasti gak jamuran karena dia tiap bulan emang gue ganti air friend cuma ada satu galon doang yang airnya gak gue ganti jadi kita mau review hasilnya seperti apakah ini dia hijau banget dia tuh gue taruh kan di atas situ ya itu kena mataharinya emang telak banget gitu kan lumayan kena matahari telak udah gitu cuman ke alang pohon-pohon anggur pohon anggurnya juga di sisi atas jadi kalau matahari udah rada ke samping ya udah pasti kena sinar matahari kalau jam sore gini nih dari jam 3 sampai jam 6 itu dia udah gak kena matahari friend yang telak-telaknya tuh di tempat gue kena mataharinya tuh kalau di bulan di bulan sekarang ya mau akhir bulan tuh pagi dari pagi sampai ke jam 1 jam 2 lah sekitar 4 jam 5 jam itu mataharinya the best banget gitu kan makanya jam-jam segitulah yang harus gue perhatiin ikannya sering gue siram yuk kita lihat ikannya progres galon haha sini maju ganti air kita ganti airnya biar ikan tetap sehat wuh buset deh apaan tuh cendol friend wih kayak cendol airnya cendol pecincau tuh wih gila tuh lumutnya parah friend buset gila lumutnya ini saking intensnya kena matahari friend udah gitu matahari lagi panas-panasnya emang lagi kemarau banget friend di Jakarta tuh tuh gila lumutnya banyak banget asli lumutnya lumutnya bakal gue buang sih gak bakal gue masukin mana ikannya tuh ikannya terakhir keluar putih banget badannya ikannya badannya putih banget friend tuh galonnya bisa ke terawang gak tuh ding-dingnya udah lumut semua hijau-hijau lumut ding-dingnya ini gak bakal gue bersihin juga gue isi airnya langsung gitu nih liat nih lumutnya nih buah lu bayang kena mataharinya gila kan ini kalau gak lu sering cek-cek ikannya kayak gue tadi gue siram-siram ini ikan pasti udah mati friend ini dengan lumut sebanyak ini pasti panas dia dapet panas banget dapet sinar matahari banget tuh tuh lu bayangin tuh gila ini nih kalau ini mah gue buang friend gue buang gue buang ini ada daun pisangnya langsung aja kita tangkap ikannya kita liat hasilnya kayak apa mana ikannya ini lumut semua ini cuy sekalian kita sekalian gue buang-buangin friend ini lumutnya gak bakal gue masukin lagi ntar gue saring nah ini dia nih wah lagi kepalanya lagi ganti sisik friend lagi masa pertumbuhan dia Tuhan bener lagi ganti sisik friend buset tuh lumutnya kita ambil ikannya aja nih tuh lagi kena sisik ya tuh kena sisik dia lagi ganti sisik itu lagi mau nunggu sisik baru tuh kepalanya tuh yuk kita langsung taruh jangan lompat deh dong bismillah nah kita liat jeng 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 waduh cabung bunganya sudah setiap bar udah di atas-atas bagian wah ini pake air baru wah celek ikannya lemes deh lemes kan friend tunggu tunggu gue kasih gue kasih stress solution dulu gue ada stress solution udah dibuka ya oh cairan belagu aja sedikit kita masukin cairan belagu biar ikan gak lemes nanti di air barunya juga bakal gue kasih cairan belagu di air baru bakal kita tuangin cairan belagu udah biar ikan fit lagi kita liat lagi gimana kualitas progress di galon hasilnya seperti ini mana dia backlight nah tuh dia friend ngeri ya cabung bunganya tuh ini cana maru riau ya friend cana maru riau jumlah bar sama si mat tuh lu liat bunganya tuh warna badan sih putih ya kan asli putih tuh ini tinggal ngisi warna doang ini kena mataharinya intens banget jadi begini tuh warna badan putih mata sih udah oran lu liat tuh mata gak bohong naikin warna mah gampang nih sebenernya udah bisa langsung masuk tank friend tuh cuman belum mau gue masukin tank karena di kedua dari depan bar 2 tuh 1 bar 2 bar di depan itu cabungnya belum sampai atas masih di kaki nah yang ini sisanya semua udah di atas yang depan doang nih 2 bar di depan tuh eh udah ada sih dikit masih tipis ya cabungnya di atas tuh jadi gue pengen lanjut progress biar naik semua ke atas cabung bunganya setiap bar cabung bunga di atas tuh ngeri ya tuh cuman maru riau nih pala kalau ini pala pala begini nih ini lagi dia ganti sisik friend copot sisik kalau gue bilangnya tuh kayak dia lagi pertumbuhan mau nambah size makanya pasti ada aja yang copot di sisi kepalanya oh wuduh ngeri ya wih gak ada jamur aman semua ikan sehat wih cabung bunganya itu loh ngeri wuh cabung bunganya ngeri friend bakal lanjut gue progress lagi panas begini gue harus rajin-rajin cek-cekin biar gak terlalu panas airnya jadi harus gue siram-siram sayang kalau udah kualitas begini toto mati kepanas kan kan sayang banget friend cabung bunga udah keluar begini terus mati kepanasan sayang banget makanya jangan sampe oke udah kita ukur ya ukur gue mau ukur dulu kira-kira size berapa ini dulu gue progressnya dari kecil friend cana maruryau gue semua tuh dari baby-an dari 3-4 cm dari 3-4 cm sekarang udah sampe size segini ya kan kita ukur dulu ukur gue ilmu kira-kira ilmu kira-kira gue pake penggaris sono ini kan juga gak terlalu agresif banget jadi gampang kayak yang ukuran ini dari 0 disini coba 1 wah belum nyampe 13 paling gede kurang lebih 13 cm jangan miring dong op 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 oh iya 14 kurang lebih 14 tuh kurang lebih saya isikan 14 cm tuh 14 cm dengan kualitas kayak gini ini udah siap banget masuk tank sebenernya cuman gue pengen maksimalin tuh di bar-bar di bar depan di bar-bar depan tuh cabungnya udah udah sampe atas juga sebenernya cuman minim paling 1 1,2,3 lah gitu kan gak kayak yang di belakangnya kalo di belakangnya tuh udah bener sampe atas semua gitu kan udah sampe atas semua dia coba kita liat sebelah sini liat sini dong 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 dikit sama sebelah sini juga tuh atas-atas tinggal atas doang di kedua kedua bar dari depan tuh tinggal atas doang cuman perfect udah ada di setiap bar udah ada udah gitu sampe atas lagi ini mah udah masuk tank enak tinggal naikin mental naikin warna tapi gue masih penasaran jadi mau langsung gue progress lagi langsung aja kita masukin galon lagi friend ini air udah disaring tuh lu liat nih air yang tadi udah kita saring udah gak ada lumutnya tuh udah gak ada lumutnya udah disaring oke tinggal kita masukin gue kasih gue campur air baru friend jadi 50% 50% aja nih kita masukin nah 50% 50% gue gak pernah ganti full 100% ini gue mau campur air baru air barunya ganti air ikan progress galon itu gampang cuman setengah doang udah gitu galonnya gak usah pake lu bersihin lu sikatin lu bersihin gak usah liat lumut aja masih belumut masuk pada belumut udah cukup segini tinggal masukin cairan belagu ini cairan belagu kita masukin gak usah terlalu banyak oke cukup yang penting ada cairan belagu gak usah terlalu banyak karena dia varian yellow kalau varian red gak apa-apa lu rada banyak dikit takutnya kalau varian yellow tuh gampang banget buat naik warna kebanyakan cairan belagu ntar warna ikut naik takutnya jadi pertumbuhan cabung bunganya nanti rada terhambat oleh warna langsung kita masukin lagi yuk liat lu sebelum ikan masuk kita kasih liat lu friend disini mana tadi garis nah disini kita kasih liat lu nih dia oke sekarang kita bakal masukin dia ke tank lagi eh ke tank ke galon lagi bakal masukin dia ke galon lagi friend tuh oke yuk kita masukin ke galon langsung bismillah hop hop huih disini disini dari samping tuh liat wuuu cabung bunganya lu liat udah banyak yang kering udah banyak yang jadi bunga tuh keren wuuu ngeria wuuu langsung masuk bismillah tong set set ato ini masih tetep gue progres sampe tinggal dikit lagi friend cuman 2 bar di depan belum naik udah keluar cabung bunganya cuman belum naik paling sebulan lagi udah siap masuk tank dia nih nih pakan yang gue pake untuk dia nah pakan progres bunga lu cek link di deskripsi ada untuk pembeliannya karena tiktok shop udah tutup jadi semua ada di shopee sama tokopedia lu ketik aja randi rudal pasti keluar pakan-pakan ini friend oke bisa lu dapet disitu friend langsung kita taruh lagi di asalnya sini nah tuh di asalnya disini oke kan kita siram dikit tuh semuanya udah siram tengiri lagi mana siram udah mandi belum? udah oke friend jadi itu dia cara ganti air channel maru gue yang lagi gue progres di galon cara ganti airnya tuh kayak gitu simple banget gampang banget ya nikmatin aja prosesnya friend hasilnya lu liat sendiri ikannya the best banget kalo ada yang minat sama ikan yang tadi gue buka langsung aja lu jepri instagram gue ada instagram gue langsung lu DM aja nanti kita bisa wewean disitu friend kalo ada yang minat siapa cepat dia dapet tuh size masih kurang lebih 14 cm enak banget buat di progres mainin di kelas kontes progres thank you buat semua yang udah tonton video ini sampai habis jangan lupa like komen subscribe next video kita bakal buka galon lagi gue buka galon mana ya nah galon versus tank ya gak progres di galon sama progres di tank kita bakal update kira-kira lebih bagus mana galon sama di tank gue ada yang di tanknya tuh tank gue yang di kolong-kolong nung liat ikannya aja udah keliatan dari jauh terhadap kita bakal ambil kita bakal bikin videonya kita bikin kontennya kira-kira lebih bagus mana tank sama galon hasilnya kayak apa oke pokoknya tungguin konten gue terus tank ya man and see you selamat menikmati selamat menikmati